Pak, terkait dengan penaikan gaji TNI-Wolri, Pak, apakah sudah disuruhkan Pak? Seingat saya sudah. Jadi aturannya akan keluar, Pak Pak ini atau gila ini? Gimana? Aturannya secepatnya? Secepatnya, secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, yang daya beli dan juga berimbas kepada perekonomian. Sebab itu kan kemarin di era Bapak kan penaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era 19 kali itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Cuplikan video tadi merupakan pernyataan langsung dari Presiden Jokowi terkait sudah ditanda tanganinya informasi kenaikan gaji ASN TNI-Wolri Bapak Ibu ya. Jadi resmi kenaikan gaji Bapak Ibu sudah pun disahkan. Namun informasi lainnya terkait gaji normal Januari yang telat dibayar, apakah ini nanti akan sekalian dirapel dengan kenaikan? Bagi rekan-rekan yang belum menerima gaji Januari, wajib menyemah informasi ini. Nah di laman Sekretariat Negara, disini disampaikan informasi di tanggal 8 Januari semalam, bahwa Presiden Jokowi tegaskan kenaikan gaji ASN TNI-Wolri itu diputuskan atas pertimbangan kondisi. Ini menunjukkan bahwa kenaikan gaji ASN TNI-Wolri dan pensiunan ini sudah dianggap layak untuk dinaikkan 8% dan 12%. Nah di informasi lain, sebagaimana disampaikan tadi bahwa Jokowi sudah pun teken kenaikan gaji ASN hingga TNI-Wolri, di mana Presiden Jokowi sudah pun menandatangani kenaikan gaji TNI-Wolri. Aturan kenaikan gaji akan dikeluarkan secepatnya. Saya rasa sudah. Demikian kata beliau, usai persemian Jalan Tol Pamulang Cendere pada Senin 8 Januari kemarin, saat Jokowi menjawab update kenaikan gaji TNI-Wolri. Jokowi mengatakan aturan kenaikan gaji ini akan keluar secepat mungkin. Dia berharap kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Wolri. Ya, secepatnya akan keluar dan saya harap bisa meningkatkan daya kesejahteraan, daya beli dan juga berimbas kepada perekonomian ujarnya. Ini sebagaimana wawancara yang kita dengarkan tadi. Nah di samping itu Bapak Ibu berkaitan dengan rekan-rekan yang sampai saat ini belum menerima gaji Januari, intinya gaji normal, apakah nanti ini akan sekalian dirapel? Ini ada informasi berkaitan dengan daerah lain yang juga gajinya belum dibayarkan. Ini Bapak Ibu kita simak, gaji bulan Januari telat kenaikan tunggu instruksi dari pusat. Pemda Ngawi mengatakan ASN mohon bersabar. Jadi Bapak Ibu keterlambatan ini bukan hanya terjadi di daerah Bapak Ibu, tapi terjadi secara menyeluruh ya. Untuk informasi dari Ngawi ini disebutkan bahwa para abdi negara harus rela menggencangkan ikat pinggang pada bulan Januari ini. Gaji ASN untuk Januari ini juga terlambat, kata Kepala Badan Ngawi ya, Tri Pujo Handono. Pujo memastikan bahwa gaji ASN Januari terlambat cair. Kemungkinan lanjut dia, pencairan baru bisa dilakukan mulai 13 Januari mendatang. Nah Bapak Ibu ini tentu nanti akan selagam ya di daerah-daerah lainnya. Nah mengapa terjadi keterlambatan? Dia mengatakan butuh beberapa persiapan mengenai itu. Perangkat daerah harus menyusun anggaran KAS, daftar pelaksanaan anggaran ataupun DPA, serta perifikasi tim anggaran dan baru proses persetujuan. Selain itu, saat ini sudah diberlakukan semua proses belanja, termasuk belanja daerah yang harus menggunakan SIPD, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah ini ya, jadi keterlambatan tahun ini untuk gaji Januari ini disebabkan dengan sistem yang berubah, yang merupakan sistem yang diatur dari pusat. Hal yang sama terjadi di Samarinda, Bapak Ibu ya. Berikut kata Andi Harun, Bupati Samarinda. Gaji PNS di Samarinda bulan Januari mengalami keterlambatan. Oleh kota Samarinda, Andi Harun mengatakan keterlambatan itu terjadi lantaran adanya perubahan sistem. Jadi sama Bapak Ibu, berkaitan dengan pemberlakuan, ya ini perlu diberitahui SIPD ya, merupakan suatu sistem yang mendekomentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat. Jadi aplikasi SIPD ini yang harus diikuti terlebih dahulu sebelum nanti pencairan dana APBD 2024. Namun Bapak Ibu, ini terjadi ya, terjadi di daerah Papua, ataupun di daerah Mimika, aneh APBD Mimika belum ditetapkan, tetapi gaji pegawai sudah dibayarkan. Nah ini ya, jadi ada juga daerah yang sudah dibayarkan. Anggaran yang ada di Mimika ini belum disahkan, tetapi pegawai Pemda sudah menerima gaji. Wakil Bupati Mimika saat ditemui, usai memimpin apel gabungan, menyebutkan bahwa jika APBD belum ditetapkan, maka belum bisa mengeluarkan keuangan yang terkait dengan anggaran daerah. Walaupun uang kita ada, tapi belum bisa, dan kita harus membuat pedoman uang termasuk gaji dan PNS Pemda. Makanya saya tanya tadi, para PNS jawab, sudah, terus suratnya, mana APBD kita belum ditetapkan? Ini kekeliruan yang dilakukan sebenarnya katanya. Menanggapi kekeliruan yang terjadi, agar tidak terjadi lagi, Wakil Bupati mengharap sebelum APBD ditetapkan, hendaknya para pegawai melakukan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pelayanan saja. Saya imbau kepada para pegawai, tetap sesuai dengan prosedur, sebelum APBD ditetapkan, kita lakukan pekerjaan pelayanan saja kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu, ada juga daerah yang sudah mencairkan, tapi ini tentu kekeliruan ya, karena gaji itu dapat dicairkan, apabila APBD sudah disahkan, ditambahkan lagi dengan adanya aplikasi, ataupun sistem SIPD ini, yang menyebabkan keterlambatan pemberang gaji di daerah Bapak Ibu dan di sejumlah daerah. Tapi jelasnya keterlambatan itu, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kenaikan, karena kenaikan nanti tetap menunggu instruksi pusat, kalaupun nanti dirapel, Bapak Ibu akan menerima rapelan setelah gaji normal dibayarkan. Demikian Bapak Ibu, informasinya dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!